Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan para petani Desa Dorang Kejamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara yang gagal panen akibat korban bencana akan mendapatkan ganti dengan skema asuransi Jasindo. Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Suharyanto saat meninjau sekaligus memberikan bantuan kepada warga Desa Dorang Kejamatan Nalum Sari Jepara pada Senin 18 Maret 2024. Seperti diketahui bahwa ladang pertanian yang berada di Desa Dorang hampir seluruhnya terendam banjir. Melihat kondisi tersebut, Suharyanto akan menggunakan sisa bantuan tahun 2023 untuk bisa disalurkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria. Tito Isna, silakan untuk laporan lengkapnya. Siap, terima kasih rekan Adila. Bisa saya laporkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, pastikan bahwa para petani Desa Dorang Kejamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara menjadi yang mengalami gagal panen akibat korban banjir di Desa Nalum Sari, di Desa Dorang, bisa diberikan bantuan berupa... uang ganti rugi, yaitu menggunakan skema ansuransi Jasindo. Demikian yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Lejen, TNI, Suharyanto, saat meninjau sekaligus memberikan bantuan kepada warga Desa Dorang, Kejamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara. Diketahui bahwa di lahan persawahan yang berada di Desa Dorang, terdapat sekitar 120 hektare yang telah tergenang banjir, yang tercatat yang paling tertinggi sekitar 2,1 meter, sebetulnya benar. Dan diketahui bahwa banjir tersebut disebabkan adanya luapan air yang cukup tinggi dari aliran sungai SWD 1 dan SWD 2. Jadi dari melihat keadaan itu, Suharyanto memastikan bahwa pihaknya akan menggunakan bantuan yang diambil dari bantuan tahun sebelumnya, yang dinilai masih memiliki sisa. Dan untuk kekurangan selanjutnya, pihaknya juga akan menggunakan bantuan yang terjadi di tahun 2024 menggunakan skema asuransi Jasindo. Dan ia meminta para pertanian yang menjadi korban banjir untuk tidak usah khawatir lantaran akan mendapatkan uang ganti rugi. Jadi begitu rekan adil yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Akibat curah hujan derasi yang terjadi sepekan terakhir membuat debit air sunai lingkungan. Pusukan ada 150 hektare. Kita masih punya bantuan yang tahun 2023. Mungkin satu minggu ini bisa dicairkan. Untuk yang 2024, itu dibantu nanti lewat skema asuransi Jasindo. Kemarin sudah disepakati. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.